Pemirsa gugus tugas penanganan COVID-19 menggelar jumpa pers terkait perkembangan terkini kasus virus corona di tanah air. Langsung saja kami ajak Anda bergabung ke sana untuk mendengarkan keterangan resminya. Hari lagi ke depan kita akan masuki bulan Ramadan. Harapan kami masyarakat Indonesia tidak dirisaukan dengan informasi harga kebutuhan bawang-bawang yang tinggi. Berdasarkan pantauan kami, harga rata-rata nasional barang kebutuhan bahan pokok secara umum dalam kondisi normal. Kami dari Kementerian Beragangan setiap hari memantau harga kebutuhan bahan pokok dari 34 provinsi di Indonesia, antara lain beras, minyak goreng, tepung terigu, kedelai, daging sapi, telur ayam, dan bawang merah, serta bawang putih dan gula. Komoditi yang belakangan ini dirasakan bagi masyarakat ada kenaikan yang suguh signifikan adalah gula pasir dan bawang putih. Untuk itu kami sampaikan beberapa langkah yang diambil oleh Kementerian Beragangan dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat. Pertama, mengenai beras. Kementerian Beragangan menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga atau KPSA beras medium yang dilaksanakan sepanjang tahun, yaitu penugasan kami kepada Bulog untuk melakukan stabilisasi ketersediaan pasokan dan terbiaya harga atau KPSA yang dulunya masyarakat dikenal dengan operasi pasar, yaitu sampai akhir Desember. Di mana informasi saat ini, Bulog masih menguasai beras sekitar 1,5 juta ton. Penyaluran beras Bulog dalam rangka mempermudah pemerataan kepada masyarakat, saat ini Bulog sudah bekerjasama dengan retail modern di seluruh Indonesia. Harapan kami dengan kerjasama ini, beras medium dari Bulog dapat ditemui oleh masyarakat di retail-retail modern yang umumnya sekarang di Indonesia sudah ada di masing-masing kota apapun kabupaten. Berikutnya, Bang Putih. Untuk pasokan Bang Putih, Kemendak telah menyetujui persetujuan impor Bang Putih sekitar 150 ribu ton dan sudah teralisir sampai tanggal 9 Maret kemarin yang sudah masuk, menurut pantauan kami sudah mencapai 11 ribu ton. Belakangan ini dirasakan oleh masyarakat, bawang putih mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Untuk itu, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, agar segala langkah yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat harus ditempuh oleh masing-masing kementerian. Untuk itu, dalam hal ini, Kementerian Perdagangan dalam rangka percepatan kemudahan izin impor untuk segera menambah pasokan pada tanggal 18 Maret tahun 2020, Kemendak telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 27 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 44 tahun 2019, yaitu tentang impor produk-produk hortikultura, di mana komoditi bawang putih dan bawang bombay tidak lagi memerlukan izin impor, artinya bebas. Untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa kami kemarin pada tanggal 24 Maret 2020, yaitu hari kemarin, hari Selasa, dipimpin langsung deputi di bidang Kemenko Perekonomian, dan kami rapat bersama dengan unsur dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Satgas Pangan yang artinya telah mencapai kesepakatan. Di sana disampaikan oleh Kepala Badan Karantina, Kementerian Pertanian, mengatakan bahwa prosedur karantina untuk produk impor bawang putih dan bawang bombay yang dilakukan dalam rangka keamanan pangan tanpa mensyaratkan izin rekomendasi impor produk hortikultura yang selama ini masyarakat mengenal dengan RIPH untuk memasukkan kedua komoditi tersebut. Jadi, Badan Karantina akan memeriksa dari sisi keamanan pangan tersebut apakah sudah dinyatakan sehat dari negara asal. Kemendak dan Satgas Pangan juga telah melakukan pemantauan ke seluruh gudang-gudang importir untuk memastikan bahwa tidak ada unsur masyarakat atau importir yang melakukan penimbunan. Sehingga, seperti diketahui, untuk harga bawang putih dibandingkan sebulan lalu, saat ini sudah mengarami penurunan, yaitu rata-rata nasional, sekarang di harga Rp42.300.000. Namun, menurut kami itu masih relatif tinggi, sehingga kami, pemerintah dalam hal ini, memberikan relaksasi impor untuk komoditi bawang putih dan bawang bombay. Berikutnya, daging sapi. Untuk pasokan daging, telah diputuskan pemerintah di dalam rakortas tanggal 6 Maret 2020 dan tanggal 11 Maret 2020, bahwa dalam rangka stabilisasi harga daging sapi, maka pemerintah menugaskan BUMN dan Bulog untuk mengimpor daging. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh Bulog dan BUMN lainnya adalah daging kerbo sebanyak 170.000 ton. Dan saat ini, untuk Bulog telah dikeluarkan izin impornya sekarang dalam proses pemasukan daging kerbo tersebut. Harapan kami, sebelum Ramadhan, daging ini sudah masuk di pasaran dan tentunya akan menestabilkan harga bagi masyarakat. Berikutnya, gula konsumsi. Tadi di depan sudah kami sampaikan bahwa kebutuhan gula ini saat ini dirasakan oleh masyarakat harganya relatif tinggi, yaitu rata-rata nasional kami pantuannya sekarang di harga Rp17.000. Sementara harga eceran tertinggi yang kita tentukan adalah Rp12.500. Sehingga kami mengambil langkah Kementerian Peragangan untuk memenuhi terhadap kebutuhan gula tersebut.